apakah makannya disarankan untuk ibu hamil karena menurut yang saya diberitahu bahwa setiap harinya saya harus makan bayam lima ikan, woy banyak betul ya azuspermia tuh spermanya gak ada atau apa, jadi gini teman-teman yang promil nih saran saya pertama serahkanlah semua sama Allah, jangan cemas kalau memang Allah kasih rezeki untuk dapat anak pasti Allah kasih rezeki jangan dikit-dikit karena cemas itu akan menurunkan imunitas Anda itu kata kuncinya Nabi Zakaria umurnya berapa ketika dikasih anak sama Allah 100 tahun 190 tahun istrinya umur 70 tahun Allah kasih aja dan kata Nabi Zakaria dalam surah saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah jadi kita tuh sekarangnya seringnya apa tergesa-gesa nyampah sekian tahun badannya minta langsung cepat gak bisa gitu sadarilah kita berapa tahun kita zolim dengan badan kita sekarang Allah kasih kayak begini teguran langsung minta cepat-cepat instan gitu loh semua bisa insya Allah meskipun teorinya mengatakan begini tapi Allah kalau berkehendak lain cerita nah untuk mengatakan jika Allah berkehendak ini butuh iman butuh iman mbak bu gak seserana itu makanya dekatkan diri sama Allah itu Hasan al-Basti ketika banyak orang tanya konsul ke beliau sebagai seorang ulama zaman tabin lu itu orang tanya ada yang susah punya keturunan perbanyak ke istifar ada yang bisnisnya gak jalan perbanyak itu aja kata beliau orang soleh itu dikit yang diucapkan tapi maknanya luar biasa gitu kan begitu kalau kita ini banyak diucapkan tapi maknanya gak terlalu banyak gitu kalau sampai pada titik itu maka nanti doanya cuma satu makanya kenapa doa sapu jaga itu ya robana atina begitu semua promil masuk bagian dari itu gitu lah jadi kalau kita udah sampai pada makom itu maka gak banyak-banyak ngomong sama Allah minta sama Allah itu diminta apa cinta ampunan rahmat maaf itu aja kalau Allah udah makanya luar biasa mengatakan kalau engkau sudah merasa dosamu berlimpah luar biasa dan kau tau mana lagi yang kau minta ampun sama Allah ya mau diminta ampunnya mana maka sudah istighfar aja lah itu lama bilang begitu ya saya hobi olahraga gym untuk mengguni asuhan protein harian saya minum susu bubuk kedele apakah berefek ekstrogenik iya ganti sama almond aja pak atau pistachio atau walnut bisa jangan pakai kedele ya sebab nanti kalau anda stop nanti bahaya dia akan minta asupan jadi dia akan bikin kecanduan terus jadi saran saya jangan makan itu termasuk produk berbasiskan dairy kalau orang-orang gym itu kan biasanya dairy dari itu kan berbasiskan susu sapi sebaiknya diganti sama susu nabati aja apakah tempe berbeda dengan susu bubuk kedele beda tempe itu di fermentasi susu gak jadi semua di fermentasi bagus jadi kalau saya katakan kedele tadi tidak baik kalau kita konsumsi terus menerus beda cerita sama tempe karena tempe di fermentasi cuman yang perlu anda cermati adalah tidak semua kedele itu baik karena beberapa jenis kedele yang masuk ke Indonesia itu kategorinya kedele yang sudah diubah genetiknya ya jadi hati-hati saja apakah makannya disarankan untuk ibu hamil karena menurut yang saya diberitahu bahwa setiap harinya saya harus makan bayam lima ikan woy banyak betul bayam lima ikan banyak loh orang hamil kalau ibu-ibu yang bertanya ini saya katakan gini sekarang kan zaman gampang ya anda cari akses informasi itu gampang lihat aja trimester pertama butuhnya apa trimester kedua apa trimester ketiga dan cari bahan alami yang Allah ciptakan apa kan gitu jadi misalkan ada lagi hamil maka biasanya ceritanya kan asam folat besi gitu-gitu kan maka asam folat apa dari mana zaitun ada kurma ada madu ada maka saya sering sampaikan bagi yang sudah hamil sudah positif hamil jangan putus madu satu sendok zaitun satu sendok kurma tujuh butir sampai lahiran cukup kebutuhan disitu ada semua nanti biasanya kan jualan madu gak usah jualan lagi tablet besi besinya ada gak ada pada kurma kan ada besi asupan yang lain butuh gak butuh nah cuman kata kuncinya apa anda harus ukur ukurnya apa jadi ukur berat badan anda berat janin kalau seimbang bagus ya beti bener nih kalau kebanyakan biasa jadi kebanyakan ngemil kalau gak kebanyakan karbo ibu hamil itu kan kadang-kadang trimester pertama sudah kelebihan berat badan gara-gara apa ngemil ngemilnya kebanyakan gula gak gula lagi gitu kan it's not fat that makes you fat bukan lemak yang membuat nambat lemak tapi it's sugar gula ya seperti itu tentang kimia yang masuk ke badan kita pertanyaannya apakah ada pengganti dari sabun sampu banyak kok sekarang yang jual ya banyak sabun-sabun yang gak banyak bahan kimia juga ada green cosmetic itu sudah mulai menjalar sekarang ya dan paling penting sebenarnya kalau teman-teman lihat sekarang banyak bikin pelatihan sabun anda bisa bikin kok di rumah sendiri saya punya teman yang ngelatih bikin sabun dan sabunnya itu gak banyak bahan kimianya ya termasuk yang ya maaf yang kita share di JSR story itu juga sabun gak ada bahan kimia gak ada SLS gak ada apa tapi itu anda bisa bikin sendiri gitu kalau mau dan itu bahan modal modal 500 ribu bisa untuk sabun setahun kalau mau dijual bisa dan itu polanya sama kayak bikin sampu cuman kan ujung-ujungnya ada orang memang pengen jadi customer daripada jadi produsen ada orang memang pengennya beli aja saya gak mau bikin akhirnya peluang ini ambillah saya katakan saya punya teman di Bekasi siapa nama itu dia itu kulit dia anak dia semua keluar dari sensitif luar biasa kan dia bikin sampu sendiri di rumah bagus banget sabunnya cantik wangi dan gak banyak bahan kimianya sampu juga segi persepitu lah jadi kalau kita udah ngerti konsep ini maka nanti bisa jadi kita banyak pengiritan yang kita bisa lakukan nanti ya